Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jajet Pro, Pronya Pro dan Contra Oke, kali ini saya akan perlihatkan Keunggulan kota Banjarmasin Yang hanya ada 2 di dunia Taraaa Mari kita cek ya dong Teruntuk kawan-kawan Jangan lupa like, subscribe, dan komen Karena itu tidak merugian saya, Anda, dan kalian Inilah kota Banjarmasin Yang memiliki luas 72 km persegi Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang serut air laut Jawa Sehingga berpengaruh kepada drainase kota Dan memberikan ciri khas tersediri Terhadap kehidupan masyarakatnya Terutama pemanfaatan sungai Sebagai salah satu prasaran transportasi air Perdagangan dan tentunya pariwisata Masyarakat kota Banjarmasin Atau yang dikenal dengan masyarakat Banjar Seolah tak bisa lepas dari kehidupan sungai Yang sudah memberikan corak budaya tersendiri Yang begitu menarik Termasuk dalam hal destinasi wisata Yang ada di kota ini Berikut beberapa destinasi wisata Yang dapat Anda nikmati di kota Banjarmasin Kota Seribu Sungai Tak lengkap rasanya jika membahas Banjarmasin Tanpa pasar terapung Pasar ini sudah menjadi ciri khas total Banjarmasin Pasar terapung ini menjegurkan pemandangan yang tak biasa Untuk pasar pada umumnya Dimana proses jual beli yang dilakukan Di atas perahu yang menkapung Saat ini pasar terapung telah menjadi Salah satu tempat wisata di Banjarmasin Yang paling banyak dipunjungi wisatawan Salah satu pasar terapung yang populer adalah Yang ada di muara sungai Barito Tepatnya di kelurahan Kuin Utara Banjarmasin Pasar ini diperkirakan sudah ada Sejak 400 tahun yang lalu Barang yang dijual pun cukup beragam Mulai dari hasil kebun, makanan, hingga pakaian Untuk bisa menyaksikan kegiatan di pasar ini Anda harus datang pagi hari Karena pasar ini hanya berlangsung Dari pukul 5 hingga pukul 7 pagi Salah satu yang menarik di pasar terapung ini Yakni jika Anda ingin mengambil barang Dari satu perahu ke perahu lain Dan sulit untuk mendekatkan perahu yang dinaiki Anda juga menggunakan sebilah tongkat Dimana terdapat ujung kawat Untuk mengambil barang yang ingin dijangkau Selain pasar terapung Kuin Pasar terapung lainnya yang terkenal Adalah pasar terapung Lokba Intan di Kabupaten Bajar Potensi pasar terapung di Kota Bajarmasin semakin berkembang Dengan hadirnya pasar terapung di Jantung Kota Seribu Sudah ini Tepatnya di kawasan Siring Pertendean Dan tahukah Anda Jika objek wisata pasar terapung ini merupakan destinasi wisata populer Yang hanya ada dua di dunia Pasar terapung yang ada di Bangkok, Thailand Dan pasar terapung di Bajarmasin Sungai boleh dibilang sudah menjadi uratna di masyarakat Kota Bajarmasin Tak heran jika pemerintah pun ini telah menjadikan wisata susur sungai Sebagai wisata andalan yang akan memikat hati para wisatawan Baik domestik maupun mancanegara Untuk berkunjung ke kota ini Nah bicara soal wisata susur sungai Bagi Anda yang belum pernah sama sekali Sekian dulu ya guys Infonya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi